Yesus dan Biel Sebul Pembacaan diambil dari Injil Matius, bab 12 ayat 22-37 Kemudian dibawalah kepada Yesus seorang yang kerasukan setan. Orang itu buta dan bisu. Lalu Yesus menyembuhkannya, sehingga si bisu itu berkata-kata dan melihat. Maka takjublah sekalian orang banyak itu, katanya. Ia ini agaknya anak Daud. Tetapi ketika orang Farisi mendengarnya mereka berkata, Dengan Biel Sebul, penghulu setan, ia mengusir setan. Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka lalu berkata kepada mereka, Setiap kerajaan yang terpecah-pecah, pasti binasa dan setiap kota atau rumah tangga yang terpecah-pecah tidak dapat bertahan. Demikianlah juga kalau iblis mengusir iblis. Ia pun terbagi-bagi dan melawan dirinya sendiri. Bagaimanakah kerajaannya dapat bertahan? Jadi, jika aku mengusir setan dengan kuasa Biel Sebul, Dengan kuasa siapakah pengikut-pengikutmu mengusirnya? Sebab itu, merekalah yang akan menjadi hakimu. Tetapi, jika aku mengusir setan dengan kuasa roh Allah, Maka, sesungguhnya kerajaan Allah sudah datang kepadamu. Atau, bagaimanakah orang dapat memasuki rumah seorang yang kuat Dan merampas harta bendanya apabila tidak diikatnya dahulu orang kuat itu? Sesudah diikatnya, barulah dapat ia merampok rumah itu. Siapa tidak bersama aku, ia melawan aku. Dan siapa tidak mengumpulkan bersama aku, ia mencerai beraikan. Sebab itu, aku berkata kepadamu, Segala dosa dan hujat manusia akan diampuni. Tetapi hujat terhadap roh kudus tidak akan diampuni. Apabila seorang mengucapkan sesuatu menentang anak manusia, Ia akan diampuni. Tetapi jika ia menentang roh kudus, Ia tidak akan diampuni. Di dunia ini tidak, Dan di dunia yang akan datang pun tidak. Jikalau, suatu pohon kamu katakan baik, Maka baik pula buahnya. Jikalau, suatu pohon kamu katakan tidak baik, Maka tidak baik pula buahnya. Sebab, dari buahnya pohon itu dikenal. Hai kamu keturunan ular peludak, Bagaimanakah kamu dapat mengucapkan hal-hal yang baik, Sedangkan kamu sendiri jahat? Karena yang diucapkan mulut meluap dari hati, Orang yang baik mengeluarkan hal-hal yang baik dari perbendaharaannya yang baik, Dan orang yang jahat mengeluarkan hal-hal yang jahat dari perbendaharaannya yang jahat. Tetapi aku berkata kepadamu, Setiap kata sia-sia yang diucapkan orang, Harus dipertanggungjawabkannya pada hari penghakiman. Karena, menurut ucapanmu, Engkau akan dibenarkan. Dan menurut ucapanmu pula, Engkau akan dihukum. Demikianlah sabda Tuhan.